Tidak akan pernah ada tangisan bayi dari rumah itu. Yang ada hanya tangisan yang menyayat hati kamu, para fi. Tawa bahagia itu dan pesta sukuran itu akan berubah. Berubah menjadi pesta, air mata, kematian bayi kalian sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Lenny. Terima kasih, Pak. Wah. Mas Rena. Oh Rena. Oh Rena. Selamat datang, Mas. Iya, selamat datang. Wah, banyak banget tuh belajar. Wah, makasih, Om. Iya, abis dari rumah rancis, beli ini buat anak-anak. Ini, ini, buat kamu nih. Makasih, Makasih. Makasih, Om. Makasih, Om. Makasih, Om Rena. Selamat datang. Iya, sama-sama. Makasih, Om. Alhamdulillah. Sekarang Mas Rena udah banyak berubah. Suatu saat pasti Mas Rena akan jadi Papa yang baik. Amin. Semoga Mas Rena mendapatkan jodoh yang terbaiknya, Mas. Dan bisa membawa Mas Rena menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mas Radit, maaf. Kok dari tadi aku perhatiin kayaknya Mas Radit diem aja sih? Apa ada perbuatan aku yang salah ya sama Mas Radit? Lepain aja ya. Iya, gak bisa gitu dong, Mas. Aku ada salah sama Mas Radit ya. Enggak kok. Enggak bener deh. Udah, gak apa-apa. Kenapa sih, Mas? Aku kecewa. Kecewa? Ya, aku bingung aja. Kenapa sih kamu harus bohong sama aku? Kalau kamu emang gak suka sama bunga itu, kamu tinggal bilang. Pas aku gak ngerti. Maksudnya bohong? Ya itu. Waktu ditelepon aku pikir kamu suka sama bunga yang aku kirim. Taunya aku lihat sendiri, Wih. Bunga itu kan hancur. Dibuang lagi. Ya Allah. Aduh, Mas. Aku minta maaf ya. Aku tahu aku salah banget. Tapi asal Mas Radit tahu, itu yang buang bunganya bukan aku. Tapi Mas Reno. Karena Mas Reno pikir itu bunganya dari Mas Faris. Makanya Mas Reno gak suka. Iya, aku... Aku takut Mas Radit tersinggung. Makanya waktu ditelepon aku bilang kalau aku suka banget sama bunganya. Mas, maafin aku ya, Mas. Aku jadi enak banget sama Mas Radit. Enggak, gapapa. Aku udah lupain kau, ya. Aku yang minta maaf. Bener, deh. Aku udah sehuzun sama kamu. Aku pikir kamu sengaja buang bunga itu. Maafin aku, ya. Nanti lain kali aku kirimin bunga yang lebih bagus, deh. Buat kamu. Tapi jangan dibuang. Nanti aku kasih tahu dulu kalau itu bunga dari kiriman. Iya dong, Mas. Kalau tahu dari Mas Radit kan aku gak mungkin buang. Nah. Eh, Mas. Mas, dukung yuk. Makan yuk. Ayo, makanya. Yuk. Ayo, makanya. Jadi, Mas. Anggol amper. Iya, iya, dimana, dimana. Wah, ini... Banyak makanan kayak gini ada apa ini? Ada perayaan ini, dapur... Tarafi atau Poeli lagi ulang tahun? Mas, jadi gini ceritanya. Kita semua kumpul di sini. Kalian ada syukuran. Alhamdulillah, Allah memberikan berkah yang luar biasa, Mas. Istriku, Tari. Sudah hamil enam minggu, Mas. Alhamdulillah. 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 Bener? Iya, dong, Mas. Wah, sebentar lagi jadi ayah. Selamat ya. Selamat ya, Tari. Makasih, Mas. Doa ini biar lancar semua. Kalian orang baik pasti mendapatkan sesuatu hal yang baik. Amin. Seandainya, akulah laki-laki beruntung itu, Tari. Aku tahu, aku gak pantas memikirkan ini. Tapi hingga detik ini, aku masih patah hati melihat kamu bahagia dengan dia. Kasian banget kamu, Mas Reno. Kamu harus sabar dan yakin, ya kakakku. Allah sudah menyiapkan judul terbaik untukmu. Kamu pasti akan bahagia seperti mereka. Terima kasih, Tari. Iya. Wow. Tarno, Mendo udah lapor, Nih. Iya, iya. Tarno, dipotong. Ini udah dipotong, loh. Aduh, ngeliat kuenya. Kok jadinya kayaknya pengen cobain, deh. Yang hamil boleh kali ya. Makan kuenya duluan. Boleh, 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 boleh. Ini kan kue dari Fajar, kan? Iya. Aku belum bilang makasih, loh, sama mereka juga. Salam dari aku bilang makasih. Aku telpon aja ya, aku telpon aja. Hmm, enggak, Nih. Mau juga, kan? Mau, dong. Halo, dapur Tarafi, selamat malam. Oh, Pak Raffi. Iya, Pak. Kue? Saya gak pernah kirim kue ke rumah bapak. Sebentar, Pak. Saya tanya ke pegawai yang lain. Kalian kirim kue ke rumah Pak Raffi gak? Enggak ada. Enggak pernah. Maaf, Pak. Mereka juga gak pernah kirim kue ke rumah Pak Raffi. Oh, jadi gak ada yang kirim kue ke sini? Terus siapa yang kirim dari dapur Tarafi, ya? Yaudah, makasih ya. Oke, Pak. Iya, iya. Bos, bos ingat perempuan yang bos bilang bernama Lydia? Iya, iya. Kenapa dia? Borusan dia beli kue, bos, di Cafe Pak Raffi. Tapi yang anehnya, bos. Dia gak beli sendiri. Dia nyuruh orang dan menunggu diperkir. Kalau orang lagi hamil gak boleh makan yang manis-manis. Iya, jangan. Gak boleh. Tuh, kan gak boleh. Mas Renong, kok kayak gitu sih? Ini bawaan bayi loh. Oh iya. Mendingan makan yang lewat dulu. Baru makan yang manis-manis. Ya, udah nungguin semuanya. Yaudah, udah diambil juga tadi sama Mas Renong. Iya, yuk. Kita makan yuk. Ayo kita makan. Yuk, ayo makan. Yuk, ayo makan. Kita makan sama-sama ya. Iya deh. Ayo. 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 Ini bisa kok. Selesai. 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 Sebelum makan. Ayo kasih berdoa. Iya dong. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Ilham bimbing doa. Ilham bimbing doa. Iya dong. Ayo dong. Nabi bimbing doa ya. Ada apa sih mas? Shhh. Ini kue. Dari Lydia. Jadi jangan suruh tari makan kue ini ya. Ini bahaya. Jadi suruh tari makan makanan dari kamu sama dari rumah ini. Jangan yang ini. Mas, tapi Mas Renong tau dari mana? Kamu juga gak usah terlalu naif kayak begitulah. Kita tau Lydia seperti apa orangnya. Jadi sebelum kesini aku ngeliat Lydia dari depan rumah kamu. Oh, pantes tadi tuh tiba-tiba si Lydia ada di cafe aku mas. Dia datang tiba-tiba. Iya kan? Bener kan? Apa kata aku? Feeling aku bener. Ini pasti ada apa-apanya. Iya. Mas Renong bener. Makasih mas. Aku gak terpikir sampai ke situ loh mas. Untung ada Mas Renong. Yang selalu menjaga keluarga kita mas. Iya. Lydia. Aku harus kasih pelajaran dia. Jangan emosi dulu. Kasian. Tadi itu lagi bahagia. Pokoknya gak usah mikir apa-apa ya. Sekarang bahagian dia aja. Iya. Gak usah mikir apa-apa. Iya. Mas Renong bener. Aku gak boleh buat tari banyak pikiran. Sedih apalagi tegang mas. Suruh dia bagi aja. Iya. Lupain aja deh. Aku kesana dulu mas. Makasih mas. Iya. Iya.